Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Alvin Dhamayeti NIME 2018 2165 Disini saya akan menjelaskan proses keputusan pembelian Dalam proses keputusan pembelian ada 5 tahap yaitu yang pertama pengenalan kebutuhan Disini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang dinginkan Kebutuhan dapat dipicu oleh ransangan internal dari dalam diri dan ransangan eksternal dari lingkungan Pada tahap ini pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen Para pemasar perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul apa yang menyebabkan semua itu muncul dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tersebut Yang kedua pencarian informasi Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber yaitu yang pertama sumber pribadi keluarga, teman, dan tetangga yang kedua sumber komersial iklan agen kemasan pajangan yang ketiga sumber publik media masa organisasi penilai konsumen yang keempat sumber pengalaman penanganan, pemeriksaan menggunakan yang ketiga evaluasi alternatif pada tahap ini konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang akan dibelinya untuk itu konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi membeli spesifik pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mengevaluasi alternatif merek bila mereka mengetahui proses evaluasi apa yang sedang terjadi pemasar depan membuat langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan pembeli yang keempat keputusan membeli keputusan membeli merupakan tahap dari proses keputusan membeli yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk pada umumnya keputusan membeli yang dilakukan konsumen adalah membeli produk yang paling disukai tetapi ada dua faktor yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan konsumen umumnya membentuk niat membeli berdasarkan pada faktor pendapatan harga yang manfaat produk akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan bisa mengubah niat pembeli jadi pilihan dan niat untuk membeli tidak selalu berakhir pada keputusan membeli barang yang sudah dipilih yang kelima tingkah laku pasca pembelian setelah membeli produk konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap barang yang dibeli pembeli akan menentukan puas atau tidak itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang diterima oleh produk bila produk tidak memenuhi harapan konsumen akan merasa tidak puas kegiatan pemasar terus berlanjut dalam menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan agar daur hidup produknya tidak menurun dalam suatu pembelian produk keputusan yang harus diambil tidak selalu berurutan seperti di atas pada situasi pembeli seperti penyelesaian ekstensif keputusan yang diambil dapat bermula dari penjual karena penjual dapat membantu memuaskan perbedaan dengan toko yang lain melalui pembentukan citra toko yang pasif selamat menikmati terima kasih